Para pimpinan di Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan sebagai pejabat panutan yang telah menyampaikan SPT PPH tahun pajak 2023. Dalam sambutannya Haji Iyos mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya memberikan manfaat yang besar. Hal itu termasuk memberikan efek positif terhadap dunia perpajakan di Kabupaten Sukabumi. Apalagi di tengah tantangan bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, maka dari itu perlu sinergitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut. Kepala KPP Pratama Sukabumi Yurizal mengatakan, pelaporan SPT Tahunan oleh pejabat publik diharapkan bisa memberikan efek domino, terutama kepada masyarakat agar mereka pun ikut tergerak melaporkan SPT Tahunannya. Apalagi sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara terutama dari sisi pajak. Maka dari itu dirinya menghimbau semua pihak untuk melaporkan SPT Tahunan yang sebenar-benarnya. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Sukabumi meraih penghargaan atas kontribusi pajak 2023. Hal itu seperti Dinas Perkim, Pendidikan, dan PU. Tak hanya itu saja, tiga desa di Kabupaten Sukabumi turut mendapatkan penghargaan. Hal itu seperti Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dan Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan. Terima kasih telah menonton!